Jumat, 19 November, pukul 8 malam, live di Kompas TV. Dhani Pumanto membuka ruang bekerjasama dengan para pemuda melalui program Smart Millenial. Program ini diharapkan bisa jadi jalan para pemuda milenial untuk mengembangkan potensinya. Bantuan dari para pemuda Makassar disebut sangat dibutuhkan, apalagi saat ini masyarakat masih berada di tengah pandemi COVID-19. Semangat anak muda sekarang untuk berkarya, Pak? Luar biasa tinggal, maksudnya ada harus kita saling men-share tentang jebakan-jebakan tadi saya bilang. Jebakan-jebakan cara berpikir, jebakan-jebakan yang ada sekarang misalnya orang memburu gelar tidak memburu ilmu misalnya. Nah orang cenderung menghakimi jadi haters daripada jadi liker seperti itu. Banyak-banyak jebakan-jebakan yang harus kita naik, tadi kita share. Bentuk dukungan pemerintah sendiri, Pak? Oh iya, iya kita punya program smart milenial. Misalnya, itu jelas sekali. Kita ada program jelas smart milenial. Nah, ok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.